Perkara PT. Dian Anggara Persada PKS dan Koperasi Air Kehidupan diduga dipetieskan Oknum Aparat. Mau tahu berita selengkapnya, ikuti video ini sampai habis. Ditulis, wartapenariau.com dari Dumai. Sebelum menonton video ini, tolong di-like, di-share dan subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menyaksikan. Proses hukum perkara PT. Dian Anggara Persada PKS Mutiara Sam-Sam Kandis dan Koperasi Air Kehidupan yang berada di wilayah hukum Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, diduga dipetieskan Oknum Aparat yang berkompeten di Provinsi Riau. Dugaan proses hukum perkara tersebut dipetieskan Oknum Aparat berdasarkan data akurat yang berhasil dihimpun timwartapenariau.com bahwa tim Satgas Terpadu telah melakukan pengecekan ke Koperasi Air Kehidupan. Serta PT. Dian Anggara PKS Sam-Sam pada tanggal 10-11 Desember 2019, dipimpin Kasat Polhut Dinas KLH Provinsi Riau, melibatkan personil di Treskrim Suspolda Riau, Kanwil BPN Riau, TNI, Dirjen Pajak Provinsi Riau. Dari hasil pengumpulan bahan keterangan dan pengecekan dokumen oleh tim Satgas Terpadu, bahwa lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. Dian Anggara Persada PKS Sam-Sam dan Koperasi Air Kehidupan di wilayah Kandis, Kabupaten Siak, diduga masih dalam kawasan hutan produksi seluas kurang lebih 4.000 hektare. Diketahui, tanpa ada pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Anehnya, hingga saat ini, Koperasi Air Kehidupan dan PT. Dian Anggara Persada PKS Sam-Sam masih bebas melakukan aktivitasnya di dalam kawasan hutan dan terkesan, dibiarkan, melakukan aktivitas di kawasan hutan tanpa memiliki izin usaha perkebunan dari pemerintah. Padahal, jika mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusak hutan dalam Pasal 82, jelas disebutkan merupakan perbuatan pidana. Disebutkan, bahwa setiap orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, serta pidana denda. Denda paling sedikit 250 juta rupiah, dan paling banyak 5 miliar rupiah. Korporasi yang membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Pidana denda paling sedikit 5 miliar rupiah, dan paling banyak 15 miliar rupiah. Tim Warta Penariau.com dan dikabarkan TV Riau Bangkit dari Dumai Terima kasih telah menonton!